Coba sekarang lagi Sekarang kita lihat AWD nya kas Gimana sih muternya dari gearbox sama bell housing Ada cos even nih cos even Cos even nih lagi ngapain cos even Engin nya respon banget ya Galak ya mobil pake sequen ya Galak dong Jadi kalo pake sequen itu Dan dog box Sebenernya Keunggulannya Kas ini lu bikin dua nih buat apa nih kas Karena diameter aslinya itu Dari kitnya full race 3 inch ini Tongkat apa? Tongkat kebahagiaan Bahagiaan duniawi teman-teman Halo teman-teman yang ingin belas Hari ini kita akan membahas Mobil Honda Honda apa yuk Ya Honda nya Sangat spesial Honda dua pintu Dan banyak orang yang memfavoritkan mobil ini Yaitu Honda Estilo Jeng jeng Honda Estilo ini Sangat spesial disini Karena pertama Mesinnya udah kita ganti pake K-series Mesinnya juga turbo Ditambah yang paling spesial Ini AWD Alias AWD Oke Kita mempumpas ada kolukas Coba kita tanya-tanya ke kolukas Kas Bikin ganteng aja gunting rambut Baru gunting rambut ya Ngirit sampo Gimana nih mobil nih Ganteng ya Ya beginilah Yang sedang dikerjakan Sehari-hari Ini mesinnya K-series nih Ya Swap ke K-series Oke Kas Boleh jelasin gak Engine nya dulu deh Dari long block engine nya dulu kas Oke Gimana kas long block engine nya Ini mesin sebenernya K24 full K24 full Biasanya orang kan K24 Block K20 cylinder head Tapi untuk setup turbo ini Kita pilihnya K24 full atas dan bawah Kenapa begitu ya kan Karena untuk Mesin K24 nya aja Tanpa perlu cylinder head type R Intake flow nya itu bakalan cukup banget kena boost turbo Jadi menurut saya Pengorbanannya terlalu besar lah kalau kita Keluarin biaya untuk ke Silinder head type R Ya mendingan cylinder head ini aja di boost kelar Urusan air flow nya Oh berarti ini Core engine nya semua K24 gitu ya Dari atas sampai bawah Sampai bawah Terus Udah lu modifikasi apa aja nih kas Buat mempersiapkan turbo kan Citanya memakai turbo Apa yang lu lakukan Oke Niel Pindah sini Niel Ya untuk mesin K24 ini sih Block nya tetap Aslinya hanya kita perkuat aja Kita kasih yang namanya cylinder brace Lalu penggantian piston Stang dan engine bearing Untuk Short block K-series ini Untuk HP-HP kita mau kejar di 600 Ya kan On wheel itu Hanya dengan Reinforce block nya aja Dikasih brace udah cukup Ya kan Lalu kita ganti head start nya dengan ARP Head gasket nya standart Head gasket standart Packing nya standart Karena Kuat emang Oh Casper kita head gasket nya standart Jadi head gasket Honda itu Udah kuat banget Udah MLS Lalu untuk Cylinder head Biasa kita Melakukan porting police Ya Kita ukur juga dengan flow bench Flow nya ya kan Lalu kita port bench dengan intake nya ini Lobang nya disesuaikan Nah itu dia Makanya Kenapa kita tetap mempertahankan head ini Setelah kita Kita ukur dengan flow bench kita Ya kan K24 head ini Memang lebih rendah flow intake nya Ketimbang yang type R Ya standar nya mas Standar Standar to standar Tapi begitu di porting Bedanya gak begitu beda jauh Dan kita bisa paksa di turbo nanti Bukan dipaksa sih Kita bisa tambahin flow di turbo nya Tambah angin nya Percepatannya dari turbo Tapi juga tentunya intake nya kita sesuaikan pakai Skang 2 Gitu Oh jadi port match nya Si intake disesuaikan dengan lobang yang di dalam Terus Disambung lagi dengan Exos system nya Kita pakai full race Kita beli kit nih full race Dari Header Down pipe Terus turbo kit nya juga Turbo nya Itu saran dari full race kan ada tuh di web nya Piping nya gitu Nah ini udah kita pasang semua Tapi entah mengapa Pipa intercooler nya tetep harus dipotong sedikit Dan dimodifikasi Oh penyesuaian ke ruang di bumper ya Penyesuaian ke ruang di bumper Kayaknya mungkin intercooler ini mereka banyak kan pakai buat drag race kali ya Yang bumper nya agak fiber lebih maju-maju Kan kalau bumper mobil drag luar itu lebih gede-gede Woi Woset tapi di gotong-gotong keren Waduh 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 Ini yang disebut dengan short block Iya Jadi aslinya kalau Honda itu Di sekeliling Lubang silinder nya Atau boring Iya kan Itu sebenarnya bolong Bolong nya full begini ngikutin nih Oh iya 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 tau tau Tapi kalau ini Di insert Pakai brace Supaya Blok nya jadi lebih kuat Blok nya gak pecah disini Gak pecah disini Gitu Hmm Kan karena dia kena power yang lebih gede Kena boost Ya kan Terjadi ledakan di dalam sini kan Ledakan yang terkontrol Biasanya karena power yang naiknya terlalu banyak Boring nya ini gak kuat Dia pecah ke samping Nah ini udah di brace Jadi kekuatannya dia Dibantu oleh brace nya ini Ditahan Ditahan lagi ke blok nya Kelihatan gak ini kan warnanya beda nih Tuh Berubah terus Nah Yang brace nya itu ini Gitu Jadi ibaratnya kalau di rumah tambah struktur lah Ya Biar di perkuat gitu ya Ini yang kita lakukan di Mesin K-series turbo ini Gitu Coba kita lihat Oh sampai digotongin semua ya Aslinya Aslinya Dia open Kayak gini Kita buat jadi close Seperti ini Dengan cara Di insert Dimasukin Yang namanya cylinder brace Tuh cylinder brace ini penyelamat buat mobil-mobil K-series Horse power gede Oh berarti ini tuh cuma di atas doang ya Ya di atas Karena Meldaknya di atas doang Karena power paling gede itu Ledakan paling gila itu adanya di atas Gitu Bawahnya udah tinggal ngikutin Ya pokoknya poinnya jadi Ya di perkuat aja Meldak biarnya Sekitar Ruang bakarnya Kuat Ya pada dasarnya Itu sendiri gak menambahkan horse power Iya Tapi menambahkan kekuatan Iya Buat menahan ledakan ya Menahan ledakan Jadi kita bisa kasih boost yang lebih Kita kasih Ya tekanan yang lebih lah Iya Ini ukuran tubuhnya Cantik ya kasihnya lihat ya Kayaknya gak terlalu besar Gak terlalu kecil Ini pake turbo apa nih Kas? Ini Turbonya yang lagi kekinian nih Bok Warner IFR 7670 Oh Dia Lobang masuk Depannya Atau yang kita bilang dengan inducer Lobang masuk dari baling-baling depan turbo Kita bilang inducer itu 58mm Menurut saya cukup lah buat street Jadi gak mau mobil yang terlalu nge-lag Gak mau mobil yang Masuk busnya juga langsung gila di ujung Gitu kan Kita mau balance aja Mobil tetap enak pake Lagi mau pake weak and power tetap ada Lagi mau pake Biasa stop and go Mau nyalip-nyalip Diga separoh bus udah langsung masuk Terus twin scroll juga sih Twin scroll Itu bisa mengurangi lag Tas Engine nya kan udah cakep nih Long block nya Semua udah yakin lu bikin turbo Oke Lu tambahin kenceng pak bikinin turbo kitnya Dipasang Bersetain intercooler semua Oke Nah kan Buat transfer tenaga perlu gearbox nih kas Nah itu dia Buat gak nih gearbox nya Lihat dong gearbox nya Nyala-nyala mengkilat Tereng-tereng-tereng-tereng Itu emang yang mengkilat-mengkilat ini apa sih kas Bell housing gearbox nya Bell housing nya udah bilet Disambung dengan Sequential gearbox dari Quave Nah Jadi gearbox nya ngoper giginya Udah cuman up and down Up down Up down Udah gak gini-gini nyari-nyari lagi Oke kas Sekarang kita cobain dong Hidupin Katanya giginya naik turun Naik turun itu gimana sih Siap Tongkat apa Tongkat kebahagiaan Kebahagiaan duniawi teman-teman Ya tapi gak apa-apa lah Yang penting bahagia tetap positif Bener gak Ganteng nih mobil SD lo Mari kita nyalakan Buka dulu Oh untuk Untuk issue juga kita pakai fuel tank Engin nya respon banget ya Oke Ini mobil masih dalam progress Mudah-mudahan bisa cepat berhasil Nah ini dia nih Gearbox nya Jadi Bedanya dia dengan edge pattern Biasakan Kalo gigi 1 kesana Gigi 2 tarik 3 gini Kalo ini Naik cuman tarik aja terus Turun Kedepan terus Ini jadi gini doang Nah udah masuk gigi 1 Nanti ini kalo mobilnya udah jadi Untuk masuk gigi 1 tetap kopling Tapi gigi 2, 3, 4 dan 5 Udah gak usah injek kopling Sekarang kita jalanin Nah gigi 1 nih Wah Muter gak rada belakangnya Oke Tadi gigi 1 Sekarang kita coba gigi 2 Sekuen gimana gini dia Gitu Nah Sudah 5 Turunnya tinggal gini aja tuh Nah Begitu jadi dia Naik tarik terus Turunnya sebaliknya Dan Masuknya Dock engagement Makanya bunyi Ceklek 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 Gitu Biasa kalo kita liat video-video mobil rally Mobil-mobil track Dan mobil-mobil drag jaman sekarang Semua udah seperti ini Gitu Ceklek 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 Terus 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 Turbonya masih muter Kas Terus 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 Galak ya mobil pakai sekuennya Galak dong Jadi Kalo pakai sekuen itu Dan dock box Sebenernya Keunggulannya Paling enak itu Kita bisa Ngoper gigi tanpa tutup gas Setiap pengoperan gigi Gasnya tanem aja terus Gitu Nanti kita akan kombinasi Dengan issue nya Ya kan Jadi saat terjadi pengoperan gigi Baik di pedal Maupun di mesin Kita tetep atur buka aja terus 100% Tapi di sistem pengapiannya Yang buat nyalain busi Buat ngasih powernya Itu kita atur Kita reduksi Jadi Saat perpindahan gigi Nggak ngebledak banget Ya simpelnya Mungkin sama yang seperti teman-teman pikirin Kayak motor Bisa dibilang hampir kayak motor Kalo motor Moge-moge Kita pasangin Apa ya Gearship cut mungkin ya di Moge ya Ya apa sih Quick shift ya Quick shift atau apa Nah itu kan Pada dasarnya dia nge-cut pengapian Stack diputus Sama seperti ini Tapi strategi-strateginya itu banyak Sebenernya bukan hanya cut di pengapian aja Strateginya kita bisa Kurangin sedikit powernya Pengapiannya kita Rubah sedikit-sedikit Nggak harus sampai langsung nge-cut Nanti itu Pengaturan dari isunya Akan dibaca oleh sensor Yang kita pasang di tongkat Misalnya kalo kita Tarik tongkatnya cuman Bebannya cuman sedikit Pengapiannya mundur sedikit Kalo kita ngotot Langsung dijedakin Berarti kita lagi butuh nge-cut lebih banyak Akan di-cut lebih banyak Nah itu nanti bisa diatur semua dari ECU Intinya Kalo gasnya terus kebuka Dan pengoperannya Sorry Dan giginya nge-cutnya Sangat sebentar Ya kan Itu nggak ada tuh Namanya nungguin turbo lag Jadi kalo zaman dulu kan Terus masuk 2 Mana 10 lagi Terus masuk 3 Wah Abis ngoper Hilang dulu power Masuk power lagi Setir lari-lari Kiri kanan Kayaknya Brutal banget powernya Tapi sebenernya itu ada terjadi lag Timenya juga nggak bagus-bagus sama Ternyata Pas Lagi drag race Tapi begitu Dengan pakai Sequential Dengan teknik Komputer yang baik Pembagian powernya rata terus Ya kan setiap ngoper nggak terjadi nge-lag Kayaknya justru bawanya lebih nggak brutal Halus aja Power terus Oper 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 gitu Karena di power terus Dikasih torque terus Ya tapi Poinnya sih ya throttlenya ditutup Kalo throttlenya nggak ditutup Ya jadi nggak kebuang ke blow off apa kan Maksudnya jadi nggak ada gasnya Poinnya itu sih Nah itu bener juga tuh Kalo kita Tutup gas Dia kan langsung kebuang di blow off Nah terus brutus pulling lagi Nah kita butuh Mompa lagi kan Ada tuh di video kita yang lain Gimana caranya turbo ngebus kan Sama kayak dipompa Nah itu kan butuh mompa lagi Sedangkan kalo Anginnya nggak dibuang Pompanya udah full terus Oke Sekarang kita lihat AWD nya kas Gimana sih muternya dari gearbox Sama bell housing Udah kos even nih kos even Kos even nih lagi ngapain kos even Ya kos even emang hobinya ngebongkar Bongkar tinggal kita yang masang Hahaha Oke berarti ini isi kopling nih kas Bell housing Ya di dalemnya kopling Kopling Ini gearboxnya Ini gearboxnya Quave Nah ini tadi yang saya bilang nih Ada nambah pipa dikit Penyesuaian ya kas ya Penyesuaian Terus pipa ini juga Kita rubah Oh Pemakaian AWD Astroda nya semua Tetap pakai kit nya Honda Civic EG6 Ini Astroda nya kita pakai DSS Oh gitu Jadi Dia bukannya karena mau AWD Astroda depan khusus gitu enggak Tapi kalau Untuk AWD Bell housing depannya memang khusus Ini kan Bell housing nya kan Kita pakai bilet dari drag cartel Oh Ini transfer case nya juga bilet dari drag cartel Oh Gitu Jadi ibaratnya tenaga nya kayak mau di bypass buat tarik koppel ke belakang gitu ya Betul Dari puterannya Jadi sebagian ke depan Di dalemnya ada gear lagi untuk mentransfer tenaga ke belakang Nah ini kita udah pasang koppel nya Nah ini kaki-kaki juga Kita udah upgrade Ke hard raise suspension Untuk mobil street Saya rekomendasiin Tetap pakai bushing Hard bushing yang lebih keras ketimbang standar Karena kalau pakai bushing standar lagi lari kenceng udah mulai goyang-goyang Tapi kalau pakai yang spherical Biasanya mobil jadi lebih berisik lebih gaduh Kita makanya ini pakai yang Hard and bushing aja Gitu Rem epi racing Shop of Lins Nah ini koppel Mungkin yang nanya koppel nya apa nih si Arfi Dis Koppel nya apa ini dis Apa tuh Koppel Koppel nya si Arfi Tuh si Arfi Custom nice Custom Modif Nah ini Thank you Dua biji Jadi kalau pasang 4 wheel tanky nya harus dicopot Yang standar diganti tanky ini Gitu Kalau ini DP performance Kalau ini bikinan kita Karena aslinya ini Kapasitasnya terlalu kecil Jadi saya bikinin tanky dua biji Nanti dikit-dikit kepompensin Untuk Trailing arm Kalau pasang 4 wheel drive di Estilo Trailing arm harus diganti Nih Karena kan yang aslinya nggak ada lubang as roda Ininya ganti Beli Merk apa? Ini merek HCP Hub City Performance Ini juga pakai Hub City Performance Oh Jadi Trailing arm Arm Itu Ganti pakai Hub City Performance Gitu Nah ini Framenya ada dipotong-potong sedikit Untuk akomodasi ruang gardan Tapi jangan khawatir Walaupun framenya dipotong Bagian dari kekuatan Ini dikasih lagi sama dia Dari bilet Tuh Jadi tetap kuat dipegangin Oh Selain megangin frame Dia megangin gardan Tuh bautnya banyak penguatnya Ini juga dong ke sasis Iya Semua ke sasis Oh ini berarti hangernya kas Iya Hanger gardannya Hanger gardannya itu Dibaut ke sasis langsung Langsung jadi satu sama arm Kas Kalau hanger kayak gini nggak perlu adanya Itu kas busing Dimana nempelnya Oh disini dia Nah jadi Hangernya ini Nempelnya di arm Langsung megangin arm Kan kuat tuh Wow Tetap armnya pakai busing Tapi kalau armnya solid Nah kalau ini solid Dari besi ke besi Karena ini Harus kuat Kan aslinya Frame belakangnya dipotong Untuk dudukan gardan Pompa kita di bawah Pakai dual DW DW 250 Dua biji Buset pompanya Banyak amat kas Dua biji itu di bawah Di atas satu Mana pompa yang mana sih Ini pompa 250 IL Ini Filter Dua biji Gitu Ini apa Itu buat ngisi bensin Masuk ke pintu tanky di atas Oh Coba lihat dari sini Anglenya nih Biar teman-teman bisa jelas lihatnya Lurus Tuh Ah udahlah Gue udah ngerti Nanti besok gue yang bikin Kirim sini ya silonya Gue yang bikin Enggak deh bercanda Enggak Nah ini juga jalur-jalur bensin Kita bikin baru Karena jalur bensin aslinya terlalu kecil Udah gak mungkin Dipakai lagi Tas berarti tempatnya si koppel ini Tadinya tempat knalpot nih Iya Kalau mobil yang datangnya dari pabrik Ude 4 wheel Jadi tempat koppel sama tempat knalpot tuh sharing Ininya gede Ya Kalau ini kan Sempit Jadi hanya dipakai untuk koppel Knalpotnya digeser Kas ini lu bikin dua ini buat apa nih Kas? Karena diameter aslinya itu Dari kitnya full race 3 inch ini Kalau kita jadiin satu terlalu gede Oh jadi nanti bisa mentok-mentok Iya mentok-mentok Jadi kita pakaiin kecil-kecil 2 biji Karena kan ini biar gimana Areanya tetap 4 inch Kalau 2 inch 2 biji Gitu Memang kalau di luar negeri saya lihat Guide-nya itu Ininya dibobok Knalpotnya agak naik ke atas Permasalahannya mereka Setir kiri Kita setir kanan Gitu Makanya Saya ubah knalpotnya jadi dua Timbang satu Ini untuk knalpot belakang ini Kalau dibungkus kayak gini Biar gak panas gitu Kas? Iya Nah ini yang di depan Ntar dibungkus juga nih semua sepanjang gitu Oh Kalau yang belakang saya bungkus dulu Karena kan kita nyoba-nyoba starter nih Deket sama tanki bensin Gak langsung dikerjain dari awal Kalau ini nanti kita kasih Pelapis anti panas Kayak mobil OEM Ngikutin Ngikutin jalurnya gitu Oh Iya Tenang pasti dipasang Soalnya bagian part saya udah ngeliatin tuh Barangnya pun belum diambil-ambil Takut gak laku masih jadi stok Katanya gitu Coba dis dijelasin cara pasangnya gimana dis Hah Biasanya dia nempelnya lebih ke bodi sih ya Jadi Supaya panas dari kenapot ini gak Radian Ke kabin Ke kabin Betul Iya ya Kalau saya jelasin berdasarkan teknis dan pengalaman Kalau ini berdasarkan dagang Saya juga gak mau pedagang Kok? Harga per meternya bener Oh gitu ya Kas ya ini Iya tetap nanti kita kasih anti panas sih Gitu Iya detail ya Kas ya berarti dipikirin semua ya Kas ya Ya sebisa mungkin kita bikin mobil yang bisa enak dipakailah Hehehe Oh ini udah dibungkus-bungkus duluan Yuk kita lihat interiornya Kas yang tadi di atas hanger gardannya ya Kas ya Iya Beserta gardannya Waduh Waduh Racing nih Kas Ya Jadi ini Sorry ini hawa gardan Tadi kita di bawah sekarang kita di atasnya nih Kas Iya jadi ini Memang dari kitnya HCP ini minta dipotong Gitu Nah ini baut-bautnya yang besar ini nyambung ke HCP yang tadi yang penguat gardannya Gitu kan Kas ini tuh pegangan gardan depan gitu Kas Yang tadi di belakang Si HCP Iya ini pegangan gardan depannya Ini dapet apa kita bikin? Dapet Oh dapet semua Kas Jadi Plak-plaknya udah dapet Tapi yang lasnya sendiri Oh Kalau yang depan perlu di las Dan itu udah kita lakukan sendiri Tapi Enak kok Nggak usah ngukur-ngukur Nggak usah Ngegambar Maksudnya ngukur Barangnya bener lah ukurannya Iya dateng tinggal Naik-naikin udah langsung ketahuan Mana yang harus di las Iya tinggal fitting-fitting halus Tinggal fitting halus aja gitu Nah kalau ini Tambahan kita Karena kan tankinya jadi dua Tadinya kan hanya sebelah situ Ini ada tanki lagi Nah saat pengisian nanti Bercabang Satu ke tanki sana Satu ke tanki ini Ini untuk pengisiannya Nah ini untuk view surge tanknya Kan ada dua pompa di kolong Dua pompa itu DW 250 x 2 Nah ini DW 350 Untuk mempah ke mesin Jadi pompanya tiga Jadi pompanya tiga Buat ngejaga supaya bensinnya Eh mesinnya dapet supply yang stabil dari pompa Karena kan ini ada surge tank Hmm iya iya Jadi si surge tank itu Dua pompa kecil Pompa kesini Dari sini Baru dipompa ke depan Oh jadi tiga pompa Jadi tiga pompa Jadi tiga pompa Dari bensin disedot pakai dua pompa kesini Dari sini disedot lagi buat ke depan Dua pompa di bawah Kecil-kecil yang udah ada filternya Pompa satu besar ke depan Kalau sebenarnya kalau nggak pakai surge tank Dua cukup dong Udah tembak langsung ke depan Iya cukup Cuma kalau Bagi yang suka performance Ngeboot Drug rest sampai bensinnya tinggal sedikit Atau Suka di sirkuit Ya kan Begitu bensinnya tinggal sedikit Nggak kesedot kan Mau bensinnya berbet Problem Kalau ini Memastikan sedot terus Mobilnya lagi nge-rem Masih delok Lagi ini Karena penampangnya lebih kecil Betul Ya 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 Tuh pedagangnya udah ngeliatin lagi Pedagangnya gitu Tuh Tuh Gue mau dagang apa lagi kok Lagi dagangin Steven Lagi dagangin Steven Ya beginilah kira-kira Nanti interiornya Kita rapiin Kita coba jalan sama-sama Kita Dino Oke teman-teman Sekian informasinya tentang Estilo AWD Tunggu episode selanjutnya Kita tunggu Nanti setelah Dino Sama coba jalannya Nama kok Lukas Dan saya Oke Salam sehat selalu Da-dah Da-dah Tunggu 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 Terima kasih.